Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Penasaran dengan berita tersebut? Mari kita bahas bareng-bareng Manajer PRC Bandung, Umum Muhtar, menuturkan setelah Ahmad Jubrianto yang telah resmi meninggalkan tim berjuluk Maung Bandung Bukan tidak mungkin pemain lainnya akan hengkang Pasalnya saat ini, Ateb juga mendapat tawaran dari klub Thailand Juppe sendiri memutuskan untuk hengkang ke tim asal Malaysia, Kuala Lumpur FA Setelah sebelumnya ditawari lebih dulu oleh pelatih Roberto Carlos Mario Gomez untuk berkarir di Liga Thailand Tidak menutup kemungkinan kalau nanti ditawari lagi, ini sudah mengarah kepada Ateb juga, kata manajer yang akrab di Sapa Pak Haji ini Umum menambahkan berbeda dengan Jubrianto yang mendapat tawaran langsung dari pelatih Roberto Carlos Mario Gomez Kapten Persi Bandung itu justru dikabarkan mendapat tawaran bermain di klub luar negeri dari salah satu agen pemain yang ada di Indonesia Manajer Persi Bandung Umum Huhtar pun merasa heran dengan yang terjadi di tim Persi Bandung Karena pemain yang ada saat ini sudah terikat kontrak Seperti Ahmad Jubrianto yang sudah dipastikan bergabung dengan Maung Bandung 2 tahun ke depan Namun masih ditawari untuk bermain di tim lain Kemarin salah satu agen yang berada di Indonesia juga meminta Ahmad Jubrianto dan Ateb untuk bergabung dengan tim Thailand Ucapnya kepada awak media Sebagai manajer Umum Huhtar akan berusaha meminta pemain yang sudah dikontrak untuk tetap bertahan di tim Persi Bandung Karena kompetisi Liga 1 akan segera bergulir sekitar satu bulan lagi Nah itu dia popoto berita tentang Ahmad Jubrianto yang setelah bergabung dengan Kuala Lumpur FA Kini giliran Ateb yang akan merapat ke salah satu klub di Thailand Ada apa dengan Persi Bandung yang suka menyalahkan Wah Haji Umum? Silahkan dulu baca berita ini, dengarkan baik-baik sampai selesai Umum Huhtar pun sendiri merasa bingung ada apa dengan Persi Bandung Apa yang terjadi di tim Persi Bandung Apakah ini regenerasi? Apakah ini perombakan total? Karena semua pemain sudah dikontrak oleh tim Maung Bandung Semoga saja ini menjadi pembelajaran buat manajemen Persi Bandung ke depannya setelah gagal di Piala Presiden 2018 Dan semoga saja Persi Bandung bisa merengkuh gelar juara 2018 ini Dan kita popoto wajib mendukung apapun yang dilakukan oleh manajemen Persi Bandung Dan semoga saja Persi baik-baik saja Dan buat kalian semua juga bisa isi kolom komentar di bawah ini Dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini Agar mendapatkan notifikasi berita-berita terkini tentang Persi Bandung Dan saya Bobo Toke Power Sundur pamit dari hadapan kalian semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bravo Persi Bandung, Persi juara Kau sebut namanya di depanku Kau cium diri dengan hati hadapanku Apa maksimum kau membuatku jauh Kau menangisinya di perutku 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 Terima kasih